Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom, saudara-saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kodbadi Bukit. Hari ini kita akan membaca Matius pasal 5, ayat 21-26. Dan kita akan membaca dari Matius, ayat 21-26. Saya akan membaca 21-23, lalu saudara Ignacio akan membaca 24-26. Pastor Billy akan membaca 21-23, dan saya akan teruskan dengan lainnya. sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. Surely I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa artinya. Help us that we may truly understand the meaning. Dan kehidupan kami boleh dikuduskan oleh Tuhan. And that our lives may be blessed by you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sudah mungkin kita perlu membaca di dalam hal ini ayat yang terakhir satu sebelumnya. Di situ kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-20, itu Yesus mengatakan tentang keagamaan atau dalam terjemahan yang lain, keadilan yang lebih benar daripada keagamaan atau keadilan alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi sebelum kita membaca ini, mari kita kembali ke satu ayat yang sebelumnya, yang itu adalah ayat 20, di mana Yesus mengatakan, keadilan alih-alih Taurat dan keadilan alih-alih Taurat dan Farisi. Sudah itu dikatakan menjadi ciri daripada orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang adalah murid-murid Kristus. Dan itu menjadi karakteristik orang-orang yang benar-benar pengikut Kristus, yang benar-benar percaya di Kristus. Tentu saja, orang setelah mendengar kalimat ini, orang akan bertanya, apa maksudnya keagamaan yang lebih benar? Ini apa ya maksudnya? Tentu saja, Anda mungkin bertanya, apa maksudnya keagamaan keagamaan yang lebih benar di konteks ini? Di sini, di dalam perikub ini, diberikan salah satu dari sebetulnya ada 6 topik. Yang pertama, yaitu tentang anger. Sudah membaca di dalam ayat-ayat tadi, di situ dikatakan ini tipikal, di sini ada kontras, kamu telah mendengar yang diberimankan kepada moyang kita. Jadi, di sini kita bisa lihat kontras. Lalu, kemudian, otoritas Yesus di dalam menafsirkan Taurat ini, yaitu ayat 22 awal, tetapi aku berkata kepadamu. Dan kemudian, Yesus, dalam otoritasnya untuk membuat kita memahami, Dia terus di dalam ayat 22, penting sekali untuk mengerti Torah, untuk mengerti firman Tuhan, ini dari perspektif Kristus, bukan dari interpretasi yang ternyata salah atau memperluna dalam hal ini. Ini sangat penting untuk memahami Torah melalui perspektif Yesus, instead of other perspective from other institutions. Ini ya, institusi-institusi atau penafsir-penafsir ini bisa menafsir dengan menurut tradisi mereka sendiri. And these institutions or other interpreters can understand it in their own cultural things. Tapi kita perlu mengertinya di dalam hal ini, bersama dengan Kristus. Kita tahu ya, ini orang-orang Farisi dengan prinsip legal mereka, ini ternyata malah memberikan interpretasi yang distorted terhadap Torah. Dan kita tahu bahwa ini mungkin adalah contoh, Farisi dengan institusi-institusi legal mereka, mereka tidak memahami Torah. Jadi mereka memberikan tafsiran-tafsiran yang bisa misliding ya di dalam hal ini. Dan mereka memberikan interpretasi yang bisa misliding. Kalau kita melihat apa sih spiritnya pengajaran daripada Yesus Kristus ya. Jadi apa spiritnya pengajaran dari Yesus Kristus? Sudriah melihat di sini bahwa keagamaan yang dikatakan di sini lebih benar, itu harusnya itu go beyond. Ini harusnya melampaui observance yang outward. melampaui observance yang dijalankan secara eksternal. Jadi religiositas di sini harus go beyond. Itu harusnya melampaui observance yang dikatakan di dalam hal 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 yang dikatakan di dalam hal. Jadi religiositas di sini yang dimaksud adalah Yesus mengajarkannya itu harus go beyond outward observance. Bukan outward observance saja, maksudnya itu ya. Jadi religiositas ini harus go beyond outward observance. Ya, kalau goes beyond atau mungkin lebih tepat istilah goes deeper kali dalam hal ini ya. Berarti Sudriah tahu itu berarti religiositas yang diharapkan itu adalah inward ya, berarti yang secara batinia. Bisa Anda mengatakan itu, Mr. Billy? Sudriah tahu dengan kalimat ini berarti yang diharapkan Yesus itu adalah inward religiositas. Kalau bukan outward ya, berarti inward religiositas. Jadi di dalam hal ini, kita tahu bahwa Yesus mengharapkan inward religiositas dan bukan outward religiositas. Ini apa yang disebut dengan keagamaan, religiositas ini memang selalu rentan ya. Kekristenan itu ya termasuk kalau kita nggak berhati-hati bisa menjadikan keagamaan yang sifatnya itu hanya outward, bukan dari dalam hati kita. Dan jika kita tidak berhati-hati, religiositas kita bisa menjadi vulnerable, bisa menuju ke luar dan tidak menuju ke luar. Selain itu, apalagi di dalam hal ini yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Dan apa yang bisa kita belajar dari teman ini? Yaitu bahwa waktu kita menaati Taurat tidak cukup hanya dengan kita itu menghindari secara negatif, maksudnya tidak melakukan ini. Terjemahin dulu mungkin. Dan itu adalah ketika mengikuti Taurat, itu tidak cukup ketika kita hanya tidak melakukan apa yang beritahu. Tapi terutama yaitu bagaimana kita melihat positif golnya. Dan itu adalah bagaimana kita melihat positif golnya. Yaitu apa sih sebetulnya yang Tuhan kehendaki? Makna positifnya apa? Apa yang Tuhan ingin kita melakukan melalui Taurat itu? Apa maksudnya positif di belakang itu? Nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama, bukan luar tapi luar. Dan ini adalah hal yang kedua. Hal yang pertama adalah bukan luar, tapi luar. Yang berikutnya, kita juga bisa mengatakan di dalam model keagamaan orang Farisi ini bisa seperti dipastikan bahwa orang itu kayaknya bisa mencapai ini. Ini bahkan bisa black and white. Ya, saya melakukannya. Kalau dia tidak, misalnya. Dan religiositas dari Farisi, mereka mencapai ini seperti mereka bisa mencapai ini, seperti itu black and white, seperti itu dia bisa melakukannya. Atau kemudian yang lain tidak. Saya bisa melakukannya, tapi yang lain tidak. Jadi, kalau sudah melihat di dalam gambaran ini, sudah bisa melihat bahwa yang diajarkan Yesus ini, ini satu gambaran yang sebetulnya waktu kita bercermin, kita tahu kita belum bisa ke sana. Dan ini adalah gambaran yang kami menyadari bahwa melalui perspektif Yesus Kristus, kita tidak bisa pergi ke sana, kita tidak bisa mencapai hal-hal. Betul, berarti maksudnya ini adalah keagaman yang sejati itu tidak lain, tidak bukan adalah anugerah pemberian Tuhan, bukan sesuatu yang kita mencapai. Dan religiositas itu bukan sesuatu yang kita mencapai, tapi itu sepenuhnya dari keagaman. Nah, sudah kalau membaca misalnya, itu di ayat sebelumnya, sudah bisa membaca di situ bahwa ada tuntutan, maaf, bukan di... sebentar, saya perlu waktu untuk mencari. Tapi ada ayat di dalam kotba di bukit, di situ dikatakan bahwa kita ini harus sempurna, seperti Bapak kita yang di surga, itu juga adalah sempurna. Jadi, ayat di Sermon on the Mount juga mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapak kita. Bapak kita yang sempurna. Jadi, gambaran ini, kalau waras yang kita membaca bagian ini, kita sadar siapa yang bisa sempurna seperti Bapak yang di surga. Dan melalui gambaran ini, jika Anda mengatakan, Anda akan menikmati bagaimana kita bisa menjadi sempurna seperti Bapak kita di syurga. Dengan kata lain, di sini, Yesus menghadapkan kepada satu kesempurnaan ideal, yaitu membawa kita ini untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi, Yesus menunjukkan ke sini bahwa kita tahu bahwa ada form ideal kempurnaan, dan Yesus menunjukkan kita ke sana. dan Yesus ingin supaya kita bergantung kepadanya. Dan Yesus ingin supaya kita bergantung kepada Tuhan. Bukan model keagaman orang Farisi yang bisa memastikan, oh ya ini saya bisa mencapai 100% saya bisa mencapai. Bukan itu, itu justru malah keagaman yang patut dipertanyakan. Bukan dalam form religiositas dari Farisi, di mana mereka mengatakan, yes, saya bisa mencapai 100%, karena jika itu yang terjadi, maka religi mereka sebenarnya mencapai. Sekarang kita baru masuk di dalam ini, tentang anger ini. Tentu saja ini lebih daripada sekedar anger management. And now we're going to anger, and of course it is more than just mere anger management. Sebetulnya yang dikatakan di sini, saya pikir cukup jelas ya, waktu kita membaca mulai dari ayat yang ke-21, ini kan bicara tentang membunuh, ini kan jangan membunuh. And it is quite clear because in the verse 21, it talks about you shall not murder. Orang kalau membaca kalimat ini, terus kemudian menginterpretasinya secara superficial, kita bisa mengatakan, saya nggak pernah kok membunuh orang. tetapi terus kemudian Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. dan siapa yang berkata, you fool will be liable to the hell of fire. Sudah tahu ya, kalau di dalam pengadilan dunia ini, termasuk di dalam jaman Yesus, nggak ada lah. Orang yang terus kemudian ditarik ke pengadilan karena bilang stupid and fool, atau apa ini seperti dikatakan di sini, kafir dan apa ini, jahil. tentu saja di dalam pengadilan dunia, bahkan di generasi Yesus, tentu saja tidak ada yang akan dihubung ke pengadilan ketika orang mengatakan, ya, Anda adalah orang-orang. Tetapi saudara, di sini Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Tetapi Yesus melihat kebunuhan dari hati kita. Seringkali menjadi pembunuhan itu sebelumnya sudah ada akarnya. dan even before murder, there has already existed one root. Ini ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu attitude of contempt, satu sikap yang seperti merendahkan. Ini Tuhan itu take it seriously. Dan ini disebutnya atitude of contempt dan Tuhan take it seriously. Jadi untuk kita, mungkin kita mengatakan, siapa sih di dalam dunia ini yang gak menghina? Setiap orang juga pernah merendahkan orang yang lain, dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan ini satu permasalahan yang perlu diselesaikan, saudara. Dan kita mungkin pikir itu normal. Kita mengisahkan satu-satu, kita mengisahkan satu-satu di dunia ini, itu normal. Tapi Yesus benar-benar melihat ini sebagai sesuatu serius. Saudara, bisa membayangkan bahwa Yesus suatu mengatakan kalimat ini yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. itu must be very shocking ya kalimat ini. Dan Yesus bilang, siapa yang bilang, siapa yang berkata, siapa yang berkata, akan menyebabkan ke dalam neraka yang menyebabkan. Dan ini mungkin menghina. Gak kebayang, orang Yahudi mendengar kalimat seperti itu. Dan itu tidak terkenal untuk orang Yahudi pada saat itu. Kalau orang membunuh, ini adalah krim. Kemudian dia harus diperkarakan. Kita setuju. Bahkan orang bukan Kristen pun juga setuju dalam hal ini. Ketika seseorang membunuh seseorang, mereka terlihat untuk menyebabkan ke arah. Tetapi ke-Kristian itu sekali lagi, membicarakan tentang radikalitas hati. Bicara tentang krim. Ini kedalaman, bukan superficially tadi. Tapi sekali lagi, Kristianitya berbicara tentang radikalitas hati, krim. dan itu tidak hanya superficially. Kalau superficially, kita semua mungkin tidak pernah membunuh. Superficially. Tentu saja superficially, kita tidak pernah membunuh seseorang. Tetapi kalau kita disoroti sampai kepada kedalaman hati yang seperti ini, tampaklah di sini, kejahatan hati itu. Tapi jika kita menyebabkan kejahatan hati kita, kejahatan yang di belakang itu akan dikenal. Sekali lagi, waktu Tuhan membentuk kita, itu Tuhan bukan membentuk kita di dalam eksternal attitude. Bukan. Tuhan membentuk kita tidak hanya di dalam eksternal attitude. Tetapi Tuhan itu mau membentuk kedalaman hati kita ini yang sungguh-sungguh harus diubahkan. Tetapi Tuhan ingin membentuk kedalaman hati kita ini yang kita sebut, attitude of contempt itu tadi. Sikap yang menghina, merendahkan, dan seterusnya. Dan salah satu adalah attitude of contempt, di mana kita menyerang satu sama lain, kita menyerang satu sama lain. Ayat 23. Ini seperti bergerak ke topik yang lain, tapi sebetulnya kita masih bisa jadikan satu. Dan ketika kita baca 21-23, itu seperti kita menyebabkan ke topik yang lain, tapi kita masih bisa teruskan. Yaitu gambaran yang tadi kita baca, kalau misalnya seseorang, bahkan di sini pakai engkau lagi, sebetulnya tadi ini pembicaraan itu dari orang yang kedua, tapi sekarang engkau ini menjadi orang yang kedua di sini. Berarti ini persoalan perorangan, ini problem individual. Sekarang kita berbicara tentang problem individual. yaitu apa sih? Engkau yang mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, kemudian teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dikatakan di sini ya, tinggalkan persembahanmu di depan mesbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, baru lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Di sini berbicara, jadi kalau kamu menyimpan persembahanmu di atas eachbah, dan ingatkan apapunmu ada sesuatu di atas kamu, tinggalkan persembahanmu di atas eachbah dan pergi. Pertama, merubah dengan apapunmu, kemudian datang dan menyimpan persembahanmu. Orang sering mengingatkan, ada kaitan dengan hidup yang mempersembahkan kepada Tuhan, maksudnya ini sikap beribadah, itu dengan relasi horizontal itu sangat ada kaitannya. Kita tidak bisa mengatakan, yang penting saya beribadah kepada Tuhan, saya mendengar firman Tuhan, tapi terus kemudian kita tidak bisa mengatakan dengan saudara kita. Kita tidak bisa mengatakan, hanya penting saya mengatakan Tuhan, saya mengatakan dengan Tuhan, tapi kita tidak mengatakan dengan saudara-saudara kita. Damai dengan Allah itu berarti juga damai dengan sesama, damai dengan saudara seiman. Damai dengan Tuhan juga mengatakan dengan damai dengan saudara-saudara. Kalau kita cuma bilang kita yang penting berjamai dengan Allah, tapi terus kemudian kita tidak berjamai dengan kanan-kiri kita, yaitu bukan berjamai dengan Allah berarti. Jika Anda mengatakan bahwa kita hanya ada perjalanan dengan Tuhan, tapi kita tidak ada perjalanan dengan orang lain, itu sebenarnya bukan perjalanan dengan Tuhan. Sudara Allah itu bukan pelarian kita terhadap konflik horizontal, terus kemudian di tengah-tengah konflik horizontal kita eskapi, eskapi, datang kepada Tuhan. Allah itu bukan itu. Tuhan itu bukan perjalanan dari masalah horizontal kita. Maka sudah membaca di dalam bagian ini jelas sekali, yaitu bahwa ya berdamai dulu. Kamu mesti meninggalkan persembahanmu itu dan datang kepada saudaramu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Sekali lagi ya, saudara melihat di sini pentingnya bagaimana Allah itu mengatakan hubungan manusia. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan benar-benar mengatakan hubungan manusia. Nah ini kalau di dalam konteks pada saat itu, misalnya ini kan Yesus bicara di Galilea ya. Nah itu kalau orang mau perjalanan ke Yerusalem itu kira-kira 80 mil. Dan ketika orang ingin perjalanan ke Yerusalem itu 80 mil. Ya, lebih daripada 100 km ya itu ya. Lebih. Jadi sudah bisa bayangin orang sudah datang ke sana terus kemudian eh ternyata teringat karena ada belum berdamai dengan saudara seiman, ya mesti balik lagi ke Galilea. 80 mil itu tadi, 100 kilo lebih. Dan bayangin, ketika mereka sampai, mereka tertentu ingat bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang terhadapmu dan mereka harus kembali kembali lagi. Baru setelah itu, ya kembali lagi ke Yerusalem. Dan setelah itu, mereka kembali ke Yerusalem lagi. Dan setelah itu, setelah selesai balik lagi ke Galilea. Jadi ini yang seharusnya bisa Galilea, Yerusalem, Galilea. Ini jadi Galilea, Yerusalem, Galilea, Yerusalem, Galilea. Waduh, melelakan sekali. Dan setelah itu, setelah selesai dari Yerusalem, mereka harus kembali ke Galilea lagi. Jadi itu dua kali perjalanan. Jadi poinnya apa sih sebetulnya di sini dengan gambarannya seperti ini? Jadi apa poinnya ketika saya berbicara tentang demikian ini? Berarti ini sekali lagi ya, Tuhan itu betul-betul terhadap, Dia itu sangat serius, ini pentingnya hubungan yang betul. Dan itu adalah Tuhan benar-benar terhadap hubungan yang betul. Kita tidak bisa menggabungkan hal-hal dan kita bilang, siapa di dunia ini tidak ada konflik sama sekali? Hubungan kita dengan Tuhan itu di dalam resiko, kalau kita tidak membereskan hubungan dengan sesama ini. Dan ini bukan kembali kepada topik kita. Yesus mengatakannya di dalam kaitan dengan dosa pembunuh. Sudara enggak kebayang juga, masa saya konflik sama orang lain, enggak mau ngomong sementara waktu. Ini saya seperti orang yang sedang membunuh. Tanda saja Yesus, kenapa Yesus mengaitkan ini dengan dosa pembunuh. Anda mungkin bertanya, saya hanya menggabungi orang itu, saya hanya tidak ingin berbicara dengan orang itu. Bagaimana kebicaraan saya dengan kebicaraan kebicaraan? Jika ada kebicaraan cukup, Anda harus tanya Yesus. Di generasi kita, ada sesuatu yang menyebutkan kebicaraan kebicaraan. Belakangan di Indonesia, populer istilah ghosting. Dan di Indonesia, ada termasuk popular yang menyebutkan ghosting, dan itu ketika seseorang hilang kebicaraan. Ini enggak bisa dibenarkan dari perspektif perikub yang kita baca di sini. Ini enggak bisa dibenarkan ketika kita berbicara tentang topik ini. Kalau saudara punya, misalnya seperti Facebook begitu, saudara lihat orang kebicaraan, ngomong, menarik, dan sebagainya, tinggal tidak berbicara, selesai. Ketika Anda mencari Facebook Anda dan menemukan seseorang yang menyebutkan, Anda hanya tidak berbicara atau memblokkan dia atau dia. Tetapi di dalam hidup sebenarnya, walaupun virtual juga enggak betul-betul jelas siapa teman itu. Tapi di dalam hidup sebenarnya, kita enggak bisa melakukan itu. Yesus mengajarkan kita perlu berdamai. Di dalam ayat yang lain, kalau itu tergantung pada kita, kalau itu bergantung pada kami, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Dan kita tidak harus bergantung pada diri kita, karena ketika kita melakukan itu, kita tidak dapat memperbaiksa. Dan Yesus bilang, kita harus memperbaiksa dengan orang lain. Sebenarnya, kalimatnya ada ini. Ketika itu bergantung pada Anda, Anda harus memperbaiksa dengan orang lain. Maksudnya, bergantung pada Anda itu dalam pengertian gini. Kita enggak bisa bertanggung jawab apakah orang lain mau berdamai dengan kita. Tapi dari sisi kita, dari sisi kita, kalau itu bergantung pada saya, saya harus bersedia untuk berbicara dengan yang lain. Jadi, bergantung pada saya maksudnya, tentu saja kita tidak bisa memperbaiksa orang lain berbicara dengan kita, tapi bergantung pada kita maksudnya, kita sudah bersedia untuk berbicara pada saat. Sebenarnya, tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, kalau orang lain tidak mau berdamai dengan saudara, itu memang bukan tanggung jawab saudara. Itu bukan tanggung jawab Anda, jika orang lain tidak ingin berbicara dengan Anda. Tetapi saudara bertanggung jawab untuk rela, mau, berbicara dengan orang lain. Tapi Anda mempunyai tanggung jawab untuk berbicara dengan orang lain. Jangan membiarkan relasi yang buruk tetap berbicara, tidak terselesaikan. Tidak ada penyelesaian, dan seterusnya. Jangan biarkan hubungan yang buruk tidak berbicara, tanpa keselesaian, atau tanpa keselesaian. Ini sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Tuhan yang mempersatukan kita? Tapi kita sendiri hidup di dalam konflik, bahkan dengan saudara seiman. Bagaimana kita bisa berbicara kepada Tuhan kita, yang berbicara dengan kita, tapi kita selalu hidup di diskor. Maka sekali lagi di sini, Yesus mengingatkan seriusnya relasi yang rekonsult dengan saudara. Dan Yesus sekali lagi mengingatkan kita serius tentang bagaimana penting kekonsiliasi dengan saudara kita. Ayat 25 dikatakan, Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Kemudian kalimat berikutnya, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Soalnya ini kita jangan salah tafsir ya. Maksudnya ini bukan di dalam pengertian bahwa, wah, menakutkan juga ya resikonya begitu. Jadi tidak di dalam pengertian bahwa, ya, konsekuensi di sini sangat menakutkan. Jadi lebih baik saya beresin, karena kalau enggak, nanti saya akan mengalami kerugian, saya bisa di penjara. Lebih baik saya menyerah dengan cepat, jika saya akan menyerahkan konsekuensi untuk pergi ke penjara. Tuhan bukan mau mengarahkan kita kepada ketakutan terhadap hukuman. Bukan itu poinnya. Tuhan tidak ingin mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu dari penjara untuk konsekuensi. Tapi seperti yang tadi kita sudah bahas sebetulnya, kan dikatakan di sini semuanya yang disertai dengan, bukan ancaman, tapi itu tadi, siapa yang berkata kafir, berjahil, itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita juga sudah bahaskan bagian ini, bukan untuk menakut-nakuti orang dengan hukumannya. Bukan. Seperti yang kita berbicara sebelumnya, itu bukan tentang kakutan, itu tidak memotivasi oleh kakutan. Kita berbicara tentang, siapa yang mengatakan Anda benar, akan menakutkan ke penjara. Tetapi di dalam pengertian bahwa, ini adalah dosa yang kita perlu bereskan. Mesejnya itu di sana. Tapi pengetahuan adalah, ini adalah dosa yang harus diselesaikan, yang harus diselesaikan. Karena dosa seperti ini, tidak akan diselesaikan, kira-kira. Dosa yang seperti ini, tidak akan, oh, cuma gitu, ya sudah, tidak apa-apa, Tuhan bisa melupakannya begitu. Oh, bukan. Dosa ini akan ada hukumannya. Karena dosa ini tidak akan diselesaikan. Tidak seperti Tuhan akan datang ke jahatan, dan lupa tentang dosa Anda. Tidak, tidak akan diselesaikan. Jadi sekali lagi, ini yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus di sini, ini mau menyadarkan kepada kita, sekali lagi, pentingnya membereskan relasi yang rusak. Yesus ingin kita menyadarkan pentingnya mengembangkan relasi yang buruk. Ya, karena inilah natur daripada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena ini adalah suatu yang benar dari orang yang benar-benar percaya pada Yesus Kristus. Saya khawatir dengan kekristianan-kekristianan yang tradisional, warisan, kebudayaan, kultur. Saya khawatir dengan kristianan yang berdasarkan kultur atau tradisi. Tapi tidak betul-betul mengubah kedalaman hati seseorang. Waktu Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, Dia akan mengubah dari kedalaman hati kita. Karena ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, Dia akan mengubah dari kedalaman hati kita. Termasuk juga bagaimana kita seringkali dalam kehidupan ini, meskipun kita, katakanlah, tidak eksternal membunuh, tapi secara luar biasa, kita ini bisa dikuasai oleh tadi, amarah yang karnal ini. Bukan hanya di aspek eksternal di mana kita tidak membunuh orang lain, tapi juga internasional, di mana kita bisa mempunuhkan ketakutan yang terhadap orang lain. Seperti tadi kita baca pada ayat 22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayat 22. Seperti di ayat 22, whoever insults his brother will be liable to counsel. Itu ayat 22. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Terjemahannya begitu ya di dalam bahasa Inggris. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah. Oh, ayat 22 di ayat pertama, tapi saya katakan kepada Anda, semua yang marah dengan saudaranya akan dihukum. Ya, saya marah dengan saudaranya, atau saudara termasuk. Sudah di dalam tradisi ini, apa medieval, ini sin of anger, karnal anger, termasuk salah satu setiap yang mati. Jadi di tradisi medieval, karnal anger adalah salah satu setiap yang mati. Orang yang marah, bukan marah yang suci, tapi marah di dalam pengertian yang salah di sini, itu adalah sin of anger kalau di dalam tradisi medieval. Tentu kita dari perspektif protestan, memang kita mengatakan semua sin itu tidak ada sin yang tidak mati di dalam hal ini. Maksudnya dalam arti bahwa semua dosa itu membawa maut. Kita percaya seperti itu ya. Tentu kita dari perspektif sebagai protestan, setiap sin adalah mati. Setiap sin bisa membawa kita ke atas penyelidikan. Tetapi ada hal yang kita bisa pelajari di sini. Paling tidak di dalam tradisi medieval ini, mau mengatakan bahwa sin of anger ini serius. Kita harus mengatakan serius. Tapi sesuatu yang kita bisa mengambil dari kultur medieval di sini, bahwa sin of anger adalah sesuatu yang sangat serius. Tadi kita mengatakan di dalam kotba di bukit ini, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar tidak membunuh, tidak marah, tapi kita harus memikirkan positifnya apa. Apa sih positifnya, lawan katanya, kalau kita bicara tentang ini. Maksudnya apa itu. Anggir itu apa sih? Lawan katanya. Jadi apa yang positifnya? Apa yang positifnya? Apa yang positif dari anggir? Ini menarik, kalau di dalam tradisi medieval, ini juga ada seperti kontrasnya. Jadi ini ada setiap kematian, atau setiap kematian, kemudian di sisi yang satu, setiap kematian. Apa sih lawan katanya yang ditekankan di sini, yaitu virtue of patience. Patience itu berarti saudara itu mengampuni. Patience berarti Anda bisa mengampuni. Saudara tidak menghayati ketersinggungannya saudara. Apalagi sampai saudara tinggal di dalam kepahitan, karena disakiti, dilukai. Terutama karena Anda tinggal di kematian, karena Anda terluka. Inilah yang disebut dengan dosa kemarahan, seringkali seperti ini. Itu terpendam di dalam hati. Tapi sebetulnya akarnya adalah ketidakmampuan kita untuk mengampuni sebenarnya. Ini adalah kesalahan kematian, tapi biasanya itu karena kemampuan kita untuk memahami orang lain. Lihatlah Yesus Kristus yang sudah mengampuni saudara dan saya. Lihatlah Yesus Kristus yang sudah mengampuni saudara dan saya. Lihatlah berapa besarnya, berapa dalamnya dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Lihatlah seberapa besar dan seberapa penyakit kita sebelum Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Tapi Tuhan mengampuni kita. Lalu, kita ini dasarnya apa ya? Tidak mau mengampuni orang lain. Apakah dosanya dia lebih besar? Dan sekarang, apa basis kita untuk ketika kita mengatakan bahwa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Adakah karena kematiannya lebih besar dari saya? Atau, saya lebih besar dari Tuhan, jadi saya lebih berhak marah? Atau apa ya sebetulnya? Atau, Anda pikir Anda lebih besar dari Tuhan, maka Anda bisa mengatakan, ya, saya mempunyai kemampuni. Kalau Tuhan saja mengampuni, terus kemudian kita tidak mengampuni, ini dasarnya apa ya sebetulnya? Tidak ada, betul-betul. Ini absurd sebetulnya memang. Tidak ada, tidak ada. Ini yang absurd. Maka, sekali lagi, kekuatan mengampuni ini datangnya dari mana? Tidak lain, tidak bukan datang dari Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepadanya, kita bisa belajar itu, apa artinya kelemah-lembutannya. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita bisa memahami apa kemampuan. Kita mengerti kemampuan dan kemampuan. Kita mengerti kemampuan dan kemampuan. Dan kita mengerti kemampuan dan berapa lama. Istilah kemampuan, bahasa aslinya itu adalah makrotumia. Kalau ditersimalkan itu sebetulnya adalah long-temper. Bukan kemampuan, tapi kemampuan. Dan orijin kemampuan adalah makrotumia, makrotumia dan tidak kemampuan. Sudara tahu ya, itu istilah long-temper. Tidak gampang meledak. Tidak gampang marah. Jadi long-temper ini bermaksud bahwa Anda tidak mudah untuk mengekalkan. Bukan tidak bisa dilukai tentu saja. Bisa namanya, kita manusia pasti bisa dilukai. Tidak bermaksud bahwa Anda tidak bisa terluka. Tentu saja, kita sebagai manusia, kita terluka. Tapi sudara, despite kita ada sakit, sakit, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, ada kekuatan. Sudara bisa sparenya itu panjang. Seperti Tuhan. Nah, ini saja ya. Ini yang dimaksud di sini ya. Sekali lagi, bukan hanya sekedar tidak membunuh dan tidak marah. Tapi bagaimana kita memiliki hati yang mersih untuk mengekalkan. Lalu, ini tidak hanya membahas tentang bagaimana Anda tidak harus mengekalkan dan bagaimana Anda tidak harus mengekalkan. Tapi ini membahas tentang bagaimana Anda harus memiliki hati yang mengekalkan dan mengekalkan. Kalau kita punya hati yang mengampuni, saya percaya orang seperti itu tidak gampang konflik dengan orang lain. Untuk apa juga konflik begitu? Dia adalah orang yang suka mengampuni. Dan saya percaya bahwa ketika seseorang memiliki hati terima kasih, dia atau dia tidak akan menjadi konflik dengan orang lain karena dia atau dia mudah memahami. Kalau perbedaan pendapat, dia itu wajar. Kita memang bisa berbeda pendapat, tapi berbeda pendapat terus tidak harus membawa serta ego, sampai tidak bisa mengampuni, benci dengan orang lain. Ini tidak dewasa. Sudah tentu kita mempunyai pendapatan berbeda, tapi kadang-kadang kita mengekalkan faktor ego, dan berbeda pendapatan kita, dan itu sebenarnya tidak mempunyai. tetapi kalau kita mempunyai hati yang terima kasih, beda pendapat, silahkan beda pendapat, bahkan boleh berdiskusi, sampai berdebat kalian tidak apa-apa, tapi setelah itu apa? Setelah itu dia tetap adalah saudara dan saudara. Tentu kita mungkin mempunyai pendapatan berbeda, tapi ketika Anda mempunyai hati yang mempunyai, Anda mungkin berbicara, Anda mungkin berbicara, tapi pada akhirnya, dia atau dia tetap adalah saudara-saudara atau saudara. Ya, saudara-saudara dan saudara-saudara. Maksudnya, dia yang mencintai saya, tapi yang saya juga mencintai dia. Dan kita berdua yang mencintai dan terima kasih. Kita berdua yang mencintai. Ini yang indah di dalam persekutuan Kristen. Dan ini adalah sesuatu yang cantik di tempat kristian. Sekali lagi, kita memang bukan orang yang sempurna. Tapi Yesus mengatakan, tidaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga, sempurna. Tapi Yesus mengatakan, menjadi sempurna seperti Bapakmu di dunia. Bukan dengan kekuatan kita, sekali lagi. Tapi Yesus membawa kita ke sana. Tapi Yesus membawa kita ke sana. Mari kita mengikut Yesus. Mari kita mengikuti Yesus. Mari kita masuk dalam doa, minta saudara Ignacio untuk menutup di dalam doa. Saya akan membawa kita dalam doa. Let us pray. Father in heaven, we thank you. Thank you, Father, that you have been a good example for us, that you have been so patient with us, Father, in this world where we suffer, where we hurt, and where we experience pain very often, sometimes we forget about other people, and it may seem hard for us to forgive other people. Father, we pray that just like what you taught us here, We pray that we may follow you, that we may receive a heart that is forgiving, that we may, at the end of the day, we may still love one another. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.